selamat menikmati nah, kalian tau gak apa itu VOC? VOC atau Ferenic de Ostindische Compagni adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan Asia VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 nah, kalian udah pada tau kan? mari kita bahas lebih lanjut tujuan dari VOC adalah menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kongsi pedagang Belanda memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain sebagai kekuatan revolusi sehingga VOC memiliki tentara gubernur jeneral yang memimpin VOC antara lain Peter Wood pada tahun 1614 Gerard Reynens pada tahun 1614 sampai dengan 1615 Lawrence Rayel pada tahun 1615 sampai dengan 1619 John Peter Zunkun pada tahun 1619 Pada tahun 1618 Sultan Banten yang dibantu tentara Inggris dibawa Leksa Manat Thomas Daly berhasil mengusir VOC dari Jayakarta orang-orang VOC kemudian menyingkir ke Maluku Pada tahun 1619 pasukan Banten juga mengusir Inggris dari Jayakarta kemudian gubernur jeneral VOC Lawrence Rayel digantikan oleh gubernur jeneral John Peter Zunkun dikenal sebagai gubernur jeneral yang berani, kejam, dan ambisius setelah itu J.P. Kun menyerang Jayakarta akhirnya Jayakarta dapat ditaklukkan dan berganti nama menjadi Patagia untuk memperkuku kedudukannya di Indonesia bagian Barat dan memperluas pengeruhnya di Sumatra VOC berhasil menguasai Malaka selanjutnya VOC berusaha meluaskan pengaruhnya KHC Kerajaan Makassar dibawa kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang tersor di Indonesia bagian timur juga berhasil dikalahkan setelah terjadi perjanjian Bungaya pada tahun 1667 pada abad ke-16 terjadi sistem merkantilisme sistem merkantilisme adalah sistem ekonomi dan praktik penjajahan yang dilakukan Eropa tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi yang berkembang di Eropa Pada abad ke-17 sampai abad ke-18 VOC mengalami kejayaan Pada pertengahan abad ke-17 Belanda mencapai zaman keemasan di mana VOC sebagai penggerak ekonomi Pada saat itu Belanda sukses melakukan pada pemikiran yang hebat yang berkontribusi bagi dunia dan masa kejayaan VOC Belanda dipimpin Jan Pieter Zunkun atau Zibi Kuhn Pada abad ke-18 VOC mengalami kemunduran Menjelang abad ke-18 kejayaan dan kesuksesan yang dirai oleh VOC dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan yang cukup rumit Kendala atau permasalahan yang dialami VOC terutama yang berhubungan dengan masalah kesulitan keuangan yang pada akhirnya membawa kongsi dagang ini pada kebangkrutan Ada pun beberapa hal yang menyebabkan VOC mengalami kebangkrutan Sebagai berikut VOC semakin lemah dalam keuangan karena banyak dikeluarkan untuk biaya perang Persaingan ketat dengan kongsi dagang lain Perubahan politik Belanda dari pedirinya Republik Bataf 1795 yang demokratis dan liberal dengan menganjurkan perdagangan bebas Nah kalian udah tau semuanya kan Aku akhiri ya perjumpaan kita Wassalamualaikum Bye bye teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati